Intro Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Hatta idha akhutna mustrafihim bil'adha bi'idha hum yaj'arun La taj'arul yawma innakum minna la tunsorun Hatta idha akhutna Sehingga nalikannya ngalap sopa ingsun Ibtidakya tuntik hattau maknanya ibtidakya Mutrafihim yang piro piro suga suga wong kafir Toh wong kafir kafir sing mapan Aghniya ahum tegesi Piro piro wong kafir sing suga waru asa ahum lan piro piro wong kafir sing pemimpin Tak alap bil'adha bi'lansiksa Aisyafi tegesi kelawan terjadinya perang yang mabedirin dalam perang badar Om wong kafir dipanengi kalah di perang badar Ida hum nalikane utai mengkono Ida nalikane mengkono hum te kufar iku yaj'aruna Iku podo sambat sambat Maksudnya bungok-bungok sopa kufar Maksudnya yasrohun sorohan ke bungok-bungok Ya dicuna tegesi podo bungok-bungok sopa kufar Iku halu dan ucapna lahum ke di kufar Podo wala taj'arul yaumah Ojo bungok-bungok sopa kufar alyaumah yang dalam ikhidina Inna kum saktamani sopa kufar minna sangi inksun Iku latun saruna iku rabakal dan selamatna sopa kufar Latun na'una tiki seura dan alang-alangi songkok adab sopa kufar Kau dikana teman-teman ono po ayati Piro-pro ayat inksun minal qur'ani sangi qur'an Tutlaiku dan wocopo ayat aliku mengatasi sopa kufar Kau anu kuwis diwoconin kuwis tapi fakun itu Mungkau anu sirohkabih ala akobikum Yang ngatasi piro-piro tungkak sirohkabih Kutangkisuna itu berbalik sirohkabih Itu melaku mundur sirohkabih Tarjiuna tegesi balik sirohkabih kukoro halnya mundur Maksudnya menolak kebenaran dianggap mundur ke belakang Mustakbiri nah halnya wong sing sombong kabih Anil imani sangi iman Kau wong sing sombong menolak iman Justru bihi kelawan nyombong no ka'bah Ebil beti tegesi kelawan nyombong no betuwa rupanya ka'bah Awil harami tau kau sombong merko jadi penduduk tanah haram Di anahum klan saat meneku fariku ahluhu Aku ngerasa jadi ahlinya tanah haram Di amlin yang dalam kesentosaan Di amlin yang dalam kesentosaan Di khilafi sa'irin nasih halnya Berbedani sekairin yang munusuh Di mawati ini dalam panggungan-panggungannya anas Orang kafir ku sombong bangga no ka'bah Surakabeh Al-Qur'an dan Al-Qur'an Wa minan ruba'i ilan dianggap Songko ma'zian ruba'i takulu Nanti ke sing ucap Surakabeh Huherol haqi yang pengucapan sing urah haq Fin Nabi yang dalam ha'i Nabi wal-Qur'an ilan-Qur'an Ka'ala ta'ala afalam yad da'barul ka'ala Afalam yad da'baru 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 Al-Qur'an adalah Yang menunjukkan ala syidki Nabi Yang mengatasi bendera kanjik Nabi Afalam yad da'baru Al-Qur'an Al-Qur'an yad da'baru Al-Qur'an dianggap Al-Qur'an al-Qur'an Amlam ya'arifu Orang-tabu 먹을kan al-Qur'an Rasulilin yang mengatasi Al-Qur'an Al-Qur'an. Apakah Good-A'baru Al-Qur'an Eller al-Qur'an 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 Penyakit Edan mereka itu berkomentar nak Muhammad itu dianggap edan jadi orang kafir orang sifat edan ku mojud bihi ono ing rasul balja ahum bilhak balja ahabalik teka sapa rasul tebalik intikoli korona pindah bahasan teka sapa rasul hum ing kufar bilhak iklan gua barang hak ayat al-qur'an ini keseguh al-qur'an al-muslami li kang mengku kang mengku to kang mengandung alat tauhid di ngatasi tauhid wa syaro'i il-islami dan perapura syariat islam wa aktaruhum tiaki-aki kufar ilhak maring barang hak uka rihuna iku gerding kabeh walawi taba'ahum pomoko anud apa al-haqku barang hak ayat al-qur'an itu dikasih koran anud ahwa ahum yang selerane kufar nafsune kufar to selerane kufar bianja agambara arfiyenta tekopo koran bimaklan perkara yahuhu nahukang podo seneng sopok kufar huingma rupanya minasyariki yeku ngakoni anane kemusyrikan wal-waladilan anak ma'alillahi kedua ini Allah ta'ala mahu luhur Allah andalika sangking kemungkinan di anak wikura mungkin umpomo barang hak anud hawa nafsu anud selerane kufar lafasadat ikhtini rusak lafasadat ikhtini rusak apa samawatu biro-prolangit wal-ardulan bumi waman lanwong fihinna kang ing dalam samawat lan-arad waman lanwong fihinna kang ing dalam samawat lan-arad ayu khoro jat tegesi metuopo samawat lan-arad an-nidhomiha sangking tatanane samawat lan-arad al-mushyadi kang din sekseni mergali wujudit amanu ikhrono mesti terjadi saling berlawanan fisya'i ing dalam perkara fisya'i ing dalam perkara adatan ing dalam adate inda ta'adudil hakimi nalikane wawilangane wong singgah keputusan utawa rivalitase wong singgahwe keputusan bal-ate nahum balikna kano ing sinuhu ing kufar bidikrihim kelawan peringatan ning kufar maknane bil qurani tiki seklan koran ala dikang fiikang itu tetap ing dalam qur'an dikuhum tapi nyebut kufar wasyarafum dan dadi kehormatane kufar umbaw mogelam maksud fahumongkoti kufar andikrihim sangking qur'an singmestini ngileng no kufar ngonteng iku mu'riduna iku minggo kabeh amtas alwana ta'jaluk siroh muhammad huming kufar khurjan ngopah ajurun dikese opah alamain ngatasi berkoro jiktakang teka siroh muhammad huming kufar bihiklan guwama minal imani sing iman fakhoro jurobi ka khair fakhoro jurobi ka mongkote opah kang sangking pengiran siroh muhammad ajuruhu dikese ganjaran songka oboh watawabuhulan tekesi ganjaran songka oboh warisku hulan rezkihina awaik khairun dua api wafikiru atin khurjan amtas alhum khurjan fakhoro jurobi ka khairu sebagian kira khurjan setantan amtas alhum khurjan fakhoro jurobi ka khairu film awdia ini dalam pangguna nuru datus nak khurjan ke khurjan setantan wafikiru atin ukhroh khurjan yaitu amtas alhum khurjan fakhoro jurobi ka fihima yang dalam khurjan awal dan khurjan sanini wa huwati awwayu khairu razikin wa api-api izzat yang maringi rezki afdalu man tekesi utuhweh api-api izzat akta kang maringi sopaman wa ajaroh lan ngekai opah sopaman wa inna kalan saktan ni siram muhammad latatuhum yaitu ini ajak-ajak siram muhammad hum yang kuffar ilah siratin maring dalantari kentik sedalan mustaqiminkan jecek dinil islami kentikse agama islam wa inna ladinan saktan mewakilayu minuna kangura iman sopala dina bil-akhirati iklan akhirat maknanya bil-baksi iklan tangi sangka kubur wasahabilan ganja erau nak lika bilan sikso anis sirati sangking dalant sing jecek kaitori kentik sedalan iklan akibu naikuyaktine mingokabih maknanya adilu nanti kesih melenceng kabeh walorohimnahum pomo ngekei walas ingsun huing kuffar wakasyafna dan buka ingsun maing perkara bimkang ingkuffar mindurin sangking bahaya maknanya madorot ejuin dikesi kelaparan asobakang kenani apa kelaparan huing penduduk mekah bimakata onya mekah sapasini naik masa pitung tahun umpoh mo Allah melasi mereka lalat juyaktine podon dulurung sopok ngake tamadu dikurung sopok ngake fituh yanihim ngeksesatane wengake dolalihim dikesi kesesatane wengake ya mahu nah halimidhar midir-midir kapayya taruh daduna dikesi midir-midir sopok ngake mana ngalor ngidul ya pancit neng kesesatan walau takut teman-teman ngalap heng kuffar bila lelabik klan seksu eljuy dikesi kelaparan fa mastakan umong kora podosopan DPDB sopokufar Yargubu ada dikasi orang-orang Tenanan Dengan kubur Sopokufar ilah Allah Biduai kelawan Hatta idha fatahna siqan alikani buka Ibtidak ya, tuntik hatta Mbuka kalam, alihi mengatasu kufar Baban ini pintu Dha'adabin kan duwe ni siksa Sokhiba adabin, jadi kan duwe ni siksa Shadidin kan banget Wa tiala adabu shadid yaumubadirinku Terjadi di Perang Badar Tau yaumubadirinku terjadi di Perang Badar Bikotli klan dan patahin ini tokoh-tokohnya Ong kafir, idha nalikani Ngununggumtiku farfihi ing dalam ikilah Adab, iku mubli suna iku puto Sasa kabih, mubli suna iku puto Sasa kabih Ay suna iku puto sasa kabih Mingkuli kheirin sangking saban-saben Kabian Mingkuli kheirin sangking saban-saben kabian Mohon ku lo terang noge masalah Ini surat ini surat ayat ini Ayat ini ayat makiyah Terus surat ini surat madaniyah Tapi tentang ini ini ngenang Ngenang makiyah Tempat ini diterangakan Oleh nafsir Imam Suyuti Samiron tahjurun Mustadbiri Nabi Samiron Apa tahjurun Dadas mulai Zaman Nabi Adam ngantas Terus kanjeng Nabi Wonten Ini ku mpun nenten Ka'bah Mpun nenten Ka'bah terus Ka'bah itu dirumat Nabi Ibrahim Syarati Antohiro Btialitto Ivi Nawal Aki Ivi Nawal Rukais Sujud Oleh Ka'bah itu diperuntukkan Tiang-tiang Sing sholat Sing ruku Sing sujud Kemudian Setelah Nabi Ibrahim Beberapa generasi Terus terjadi Penyimpangan-penyimpangan Terus Ka'bah itu Dari kebanggaannya Tiang-tiang salah Ini ku Abu Jahal Abu Lahab Abu Sufyan Zaman Tese Kafir Ini ku bangga Anak mereka itu orang yang benar Buktinya dipasrai Ngerumatnya Ka'bah ini Dari Ka'bah itu Barang Suci Dari gula-gula ini orang kafir Dari sombong-sombongan Terus menentang Keberhadirannya Kanji Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Oleh gawe ukuran Umpama Muhammad Itu orang benar Itu jadi pengurus Ka'bah Berhubung Muhammad Tera pengurus Ka'bah Berarti orang apa? Salah Itu disebut Mustakbiri Nabi Samiron Dahjurun Terus Ini pentingnya ngaji Terus ada era Di mana Ka'bah Ini mau gue sombong-sombongan Tidak Tidak nganti saat ini Nganti saat ini Nganti saat ini Tidak yang meyakini Wahabi Itu lebih benar Tiba-tiba Dari alasannya Orang rumah Ka'bah Akhirnya Orang kaji Mulai Nganggung Madhab Sainaknya Mereka roh Orang Mekah Orang Mekah itu biasa Sholat Rakuno Terus di rumah Orang Mekah Orang Mekah itu biasa Orang Mekah itu biasa Sholat ngangkat kursi Ngalur ngidul diangkat Yang sangat Aku ingin mengaruh Bintu Ngisir Bintu Apakah Kulau sering diangkat Kulau ini Kulau ini Rambun Sinau Madhahib Kamu Madhahib Madhahib Kulau sering diangkat Kulau kan Nanti Umrah 2009 Terus Haji 2013 di tahun 2013 ini london ini london ini london ini london ini lagi ngeluh tapi maksudnya ngaji ngeluh orang ngaji malah orang ngamal jadi tetap ngaji london itu sering ngertes macam tiang Arab ada yang buduh langsung nggak ada di Indonesia sebetulnya di Indonesia sebetulnya london agak jelas ngotain misalnya ngomongin orang Arab di Indonesia pun ya london itu buduh london itu misalnya soft ngarep itu kosong ini memang melaku kursinya di bawah london itu perasaan di Indonesia saja yang saya sedangkan dalam hal sholat agar nggak ngeluh banget itu london itu london yang ngarep london itu sholat itu di bawah kursi mau gedut-gedut london itu ngerti london itu london itu soft ngarep itu kosong kursinya diangkat london itu london london itu london london itu london itu london diangkat ya tenang ya london itu londonnya london itu london sect kalau emang saya nih london sama kursi danti samabeda london itu london, london itu london itu london mingrie ada yang ber actors lo biasa ya diakる london london itu tempat london itu Jesús london itu london itu dianggap london itu yang telp подas london ini diangkat aus Masalah terus dipatih, saya tidak mengerti Assalamualaikum, saya tidak mengerti apa-apa, saya tidak mengerti apa-apa saya tidak mengerti apa-apa Karena ini berhubung dengan Mekah dikira karena itu ada pembenaran secara apa? Sari'i, jadi berguna di kota suci Pusatnya apa? Islam Jadi ini Dada orang alim di Indonesia saya berbeda Anda sering digertak di Mekah di orang itu Jadi kalau kita ingin live ini, kita menganggap satu-satu Orang TV live, orang NU itu mantap Dinyak sampai Muhammadiyah, Mekah itu Pusat Islam Tidak ada apa-apa? Tidak ada Tapi sekarang itu terawai Mekah Orang pulau rokaat Jadi orang yang lujutnya Mekah itu terawai Orang pulau rokaat, tapi Muhammadiyah tetap Walu jadi satu-satu Jadi cara kita mau kelihatan Artinya mau kelihatan, tidak bisa mantap Tidak ada yang mantap Mekah Mekah itu tahu Tidak ada kebanggaannya Tidak ada kebanggaan, abu-jahal, 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 bangga yang menganggap apa Tidak ada Jadi jangan kira sarana kebenaran itu jadi benar terus Misalnya sampai nafal Quran terus bangga Caru agama dan ngep ujab Ujab itu ngelebur apa, ngamal Sampai senang sodaka, terus mulai tipe Sodaka iya ngelebur, ngamal Caru pengiranku duit di NKP Dikira iso, ngarepi pengiranku Tidak ada kebanggaan, tapi pihaknya sudah ada kebanggaan di NKP Tidak ada kebanggaan di NKP Tidak ada kebanggaan di NKP Faham, cara pengiranku apa? Dua iso apa? Ini penting kola turankan Jadi sampai nafalan sakit, sidik-sidik berdasar Pemerintahan Arab Saudi Saksan ini ulama ini berfatwa wahabi Ini biasa mawana Ada pembenaran dari madhab kita Kita ikut, kalau tidak ya tidak Misalnya sekarang yang jadi polemik Kita sering dipisah itu yang Perkoro matfatwa Ini kira-kira nonton Dan sekarang sampai jadi polemik Cuma akibatkan kalau wales Ngusung bodoh Mator jadi Ini kira-kira nonton Haci-haci Ini masih kontroversi Tapi saya baca banyak Mator jadi Airpod sekarang Yang dijeda Itu ada yang menghitung Dari pihak depak Indonesia Itu 120 kilo Dari Dari Kaabah Dari Kaabah Dari Mucit Haro Tapi kalau Mator Kodim Pelabuhan Itu Pernah dihitung sekitar 70 kilo Sampai 78 Tern Tern Atau pola mikot Itu Minimal itu Merhalaten Kira-kira Kisaran berapa Dua merhala Dua merhala itu ada yang ngitung 80 kilo 84 kilo Ternyata Ini Ini Kalau Ternyata Haci Sampai pernah Dengar Haci Disuruh Ikhram di atas pesawat Betul Itu Sering kan Sampai Mepet-mepet Biasanya Ikhram Pesawat Karena sudah Tidak lewat Medina Tidak lewat Medina kan jelas Mekah 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 Tidak lewat Tidak lewat Tidak lewat Nah Itu Sampai sekarang Jadi Perdebatan Ini Kalau kalian Kalau tidak ada Kitab Per 100 tahun Termasuk tidak ada Kitab Haci Terkini Mulai Karangan Sayyid Muhammad Orang-orang kita Orang-orang Sunni Sampai Karangan Wahhabi Individu Profesor-profesor Fekih Wahhabi Orang Alim Sampai Fatwa Wahhabi Yang Mu'inya Yang negara Yang fatwa negara Jadi Ada Menikian Fatwa Orang Alim Mandiri Alim Mu'i Orang Alim Macem-macem kan Nontar J. Muhammad Dia itu kan Ada Ada yang keadaan individu Nah itu Rata-rata Ulama sekarang itu Mengesahkan mikot Dari Airpot Yang jadi Airpot yang saat ini Itu kan Jarak Sampai ke Mekah itu kan Lebih jauh Ketimbang Yang dulu Karena kalau tambah Dari Kak Ba Tambah bagus Berarti kan Mesti Saya Faham ya Ini Yang buatan kaji Lagi Yang lalu 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 Pola mikot Itu kan Anggap saja Mekah itu sentral Mikot itu Pager Jadi ada setar Jadi sebelum Haji Ngambil setar Disebut Mikot Jadi misalnya Sangking Medina Bir Ali Sangking Yaman Ya Lam Lam Sangking Irak Datu Irkin Sangking Meriki Itu zaman Nabi Mungkin diputuskan Nah Untuk yang Dari kawasan Jeddah Dulu zaman Nabi Sugeng itu kan Yang orang Mekah Ya ikhram dari Mekah Tapi masanya ini orang luar Sekarang lewat Lewat putih Jeddah Nah kalau Kebetulan Jaraknya itu Panjang Jauh Itu malah baik Jadi misalnya sampai ikhram ke Solo Malah mesti sah Cuma keselan kemal kemul Mulai Solo Ngantas Mekah Ikhram dari Jakarta Mesti sah Karena pola mikot itu Mesti paling pendek Itu dua marhalah Dari Kabah Nah Jeddah Seng Kodim Jeddah yang dulu Itu Meket Ka'bah Enggak sampai 80 kilo Kan potensi tidak sah Tapi kalau yang motor Jadid sekarang Airpot sekarang Jaraknya sekitar 120 Jadi potensi sahnya Tinggi Sehingga banyak mengatakan sah Nah itu termasuk fatawa ulama' wahabi yang sekarang juga beberapa ulama' Nah Tapi banyak juga yang mati-matian Meket Ka'bah Meket Ka'bah Meket Ka'bah Meket Ka'bah Terima kasih Ketika kualitas Faham Jadi Tentu Aku biasa munisah Itu aku munisah Seperti bahan ibu Siji Saya kayak umat dan Nabi Terus aku yakin pengiraan Nabi kalau ketemu pengirahan, saya rasa milih saya, aku yakin karena polanya sudah ketemu polanya itu sudah melebihi apa? marhalat karena mikot ini tidak ada zaman Nabi Jeddah itu tidak ada nah yang perlu sampai catat, ini sampai latihan ngaji, seperti yang buatan sombong meskipun sampai rakelar kaji, rakel murungan lagi, ya sombong pepe rakelar, setelah belajar, jadi sombong wongkula sederhana kaji, sehingga kaji, sehingga kaji, sehingga halim padahal kaji, sehingga kaji saya minta ceritanya, Zati Irkin Irak itu zaman Nabi belum diputuskan oleh Nabi, pertama yang memutuskan itu Umar, bahwa mikotnya orang Irak itu dari Zati Irkin tidak asli dari Nabi akhirnya ya dipakai konvensi sampai sekarang disepakati dari Nabi Zati Irkin artinya kalau Jeddah diputuskan sekarang mikot, dulu itu tidak ada orang pergi dari arah Jeddah tidak mungkin tapi Jeddah, sehingga kirok-kirok kisaran jarak dari Ka'bah di atas 100 aman, wali di atas ini penting kalau aturakan nah terus perdebatan di ulama wahabi sendiri juga ulama seluruh dunia pertanyaannya pesawat katanya, pesawat kalau dari Indonesia itu di atasnya lam-lam berarti ikut mikotnya orang Yaman karena meliwati Yaman berarti mikotnya ikut orang Yaman tapi kalau misalnya pesawatnya kok muter kok medina itu meliwati berali tapi perdebatan disana itu gini ini mungkin yang ngaji disini yang rata pedotan-pedotan mondok kan ya kata atau kurungu-kurungu sidik fakih pertanyaannya begini ada orang sumpah wawahi demi Allah saya tidak akan ngelihwati Jakarta dia sumpah di darat wawahi saya tidak akan pernah ngelihwati Jakarta aku seorang buakal ngidakno Jakarta bariku dikni nupak pesawat ke Surabaya Moromedan itu dianggap melanggar sumpah enggak ulama debat ya melanggar sumpah orang dikni BW lewat Jakarta orang sindana ini melanggar sumpah orang maksudnya orang liwati Jakarta orang liwati Sikile orang liwati secara tapi kalau dikni BW ya orang dihitung orang dikni BW nah justru orang dikni BW tidak mengisahkan juga yang mikot dari pesawat malah berboblo-boblo itu perkara ini merkaur misalnya secara fakih orang liwat dua pesawat jadi misalnya Ruhin liwat Lewat dua pesawat Terus kamu berdiliwati Dua pesawat Aku berdiliwati Pak S.B.J Pak S.B.J berdiliwati Pak S.B.J terbang Dua orang Ruhin Terus dia bilang Pak S.B.J berliwat Om aku Berdiliwati Lewat Jadi perdebatan sampai sekarang Nah apapun perdebatan itu Sampai jangan ceroboh Jangan latah Bilang diragukan kemaburannya Jadi kalau kemarin Tahun kemarin itu sampai rame Satu KBIH itu Satu pesawat Itu mengharuskan Pakai-pakai ikhram dari Solo Yang pun akhir Biasanya yang pun apa? Akhir Yang pun mepet kan Haji ini berangkat ke Solo Langsung Mekah kan Langsung musim apa? Haji Buatnya yang Sampai dengar Kalau yang akhir itu Ikhramnya di pesawat Atau di Pesawat kan? Mereka Lah itu memang Lebih ideal Karena mesti setarnya Lebih jauh dari Ka'bah Pemirin anggap pakaiannya yang putih Solo Ya tapi resikonya ini Aku ya Nampun kadung anggap pakaian ikhram Dia sudah niat Kalau melanggar ikhram Kena Ya kena dah Resikonya kan itu Mesti saya tapi resikonya Ini berada Ceritanya Uang-Uang ini Uang-Uang KBI Ini Uang apa-apa Barang Nguyoh Bengok-bengok Perkara ini Jumlah Jumlah Kado Uang-Uang ini Anak Ikiyai Ikiyai sering Konco akrab Ketua-ketua KBI Ya akrab pula Sebagian niat Apik Saya niat Elek Maksudnya Saya takut-takut Tapi Raksan bayar Bisa niat Berkata Jadi Roto-roto Ketua KBI Ya akrab pula Karena Nak mamang takok Tapi Raksanab Bayar Ini Bahadih Kaji Sita Untuk Satjuta Murang Juta Dan Waren Ini Diprotes Perkara Ikhram Mikot Meriang Wah Piyah Kalau nak Ikhram Sangking pesawat Dinyak Ngalim Ngalim Mekah Termasuk Dinyak Ini Tapi Bade Ikhram King Jeddah Gak Dinyali Dipisau Di Yang-Diang Haji Dijari Meragukan Kemab Berurannya Hal-hal Seperti Itu Memang Gerepot Cora Kulung Nggak Sampai Haji Sampai Pembimbing Sementing Ngurakan Jalanan Jin Merepot Tapi Saya Pastikan Sampai Jangan Pernah Bilang Yang Ikhram Dari Jeddah Itu Daksa Karena Fatawa Resmi Ulama Wahhabi Sekarang Pun Bilang Beberapa Ulama Kita Juga Bilang Takbir Yang Di Fatul Mu'in Disaranya Fatul Mu'in Di Ianah Itu Jeddah Yang Dulu Jeddah Yang Dulu Pelabuhannya Memang Mepet Mepet Mekah Ini Penting Ini pentingnya Gada Kita Per 100 Tahun Kalau Yang Jeddah Dulu Itu Pelabuhannya Itu Mepet Mekah Itu Tidak Meyakinkan Nak Jaraknya Di Atas Merhalat Tapi Kalau Motor Jadi Sekarang Yang Sekarang Entah Nanti Kalau Dirubah Lagi Yang Kemarin Saya Haji Itu Jauh Sekali Numpak Bis Kesel Sudah Jalan Bebas Hambatan Numpak Bis Kesel Ya Suwi Rata Itu Menurut Yang Hitung Di Catatan Depak Resmi Itu 120 Berarti Men Susuk Susuk Ada Kan Faham Ini Penting Kalau Atur Akan Kitab Piyamba Kitab Piyamba Kitab Maksudnya Kitab Ini Itu Ngalami Periode Kitab Piyanah Di Karang Itu Pelabuhan Jeddah Itu Masih Dalam Kisaran 80 Kilo Pelabuhan Buat Karena Tidak Ada Yang Lewat Kapal Laut Lewat Airport Ini Sekarang 120 Ini Penting Istihad Istihad Sepertinya Anud Zaman Tapi Hukum Tetap Anud Zaman Hukum Tetap Maksudnya Kanjeng Nabi Niteh Nopo Unto Kan Terus Nabi Nopo Unto Moco Nopo Subhan Allah Lagi Sekarang Lagi Nopo Nala Mukhri Wainah Ilar Abhin Nala Mukhul Ibu Kok Raiso Tidak Hukum Ini Barang Nopo Kijang Innova Atau Nopo 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 Hukum Nopo 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 Rasa Bukhul Nopo Nopo Sisi di sini Rasul itu tidak keliru ini, tapi yang keliru itu juga goblok, jadi sekular tapi mau iman dengan teman-teman itu tidak goblok, sisi gobloknya itu tidak nah padahal orang sepakat kan kita naik kijang pun ya mau saja subhanallah di padahal kijang tentu tidak untuk kan buatan kijang tidak buatan? nah sama mikot yang ditengkutkan Nabi karena dari arah Medina ya Nabi pakai setara arah Medina begitu juga dari Yaman ya Alhamdulillah zaman Nabi tidak ada era orang berangkat dari arah Jidah mau jadi Jidah dari Gawai Mikot nah ulama memang karena Gawai jadi Mujadid tidak berani tapi dulu zaman Umar itu berani menentukan Dati Irkan jadi Mikot padahal zaman Nabi belum ditengkut nah itu pertanyaannya akan ada selalu begini ilah yamil kiamah kita sebagai ulama harus teriak harus ngomong pentingnya ngomong misalnya tidak setuju pendapat ini ya biar belajar atau mengkontrol yang setuju biar ada pegangan wahabi sendiri wahabi sendiri pemerintahan wahabi dalam hal ini baik tidak berani memutuskan kecuali tanya ulama seluruh dunia biasanya tanya Nyurati Mu'i Mu'i tanya orang-orang alim Indonesia tidak bisa jadi jangan kira wahabi itu berdiri sendiri dalam fatawa-fatawa bab nopo hadji didukung ulama seluruh dunia seperti sekarang misalnya Romul Jamroh itu kan dulu mesti badas jawal zaman Nabi mesti badas jawal sekarang banyak fatawa yang membolehkan koblas jawal ya karena tragedi al-mu'asim macam-macam zaman Nabi itu kan apa-apa longgar contoh mudah gini Sayyidah Aisyah ini dengerin saya bertaruh sampai keluar ketemu pengheran Sayyidah Aisyah pas haji itu pas mau tawaf ifadah itu khat ya Aisyah garwani Rasulullah Nabi itu karismatik, tokoh dan orang dulu kalau pergi itu suwi kata setiap hari ini jualan Pak Alik, Pak Dir atau Lung Dino, Patang Dino apapunnya haji jadi Nabi dahulu ngerti ini Aisyah had jadi dia tidak bisa tawaf ifadah ya jadi Nabi, ya tak entah ini sah tadi kalau had tawaf rata-rata had rata-rata 6 hari berarti Nabi yang entah ini berapa? 6 hari ya 6 hari ya kanji Nabi, sahabat jadi ikhlas itu keputusannya Nabi disik, kalau kamu kan suwi-suwi perkara ini tidak ada kendaraan ya sudah, nak nginep di dulur ya suwi mau mulai kesel makanya wali disik Bojoneake misalnya wali Cirebon sampai Surabaya di Pekalungan, Rabi ini kono tolong mulan baru aku ngelipati bantul, Rabi kalau Rabdok di medion, Rabi mulai yang bisa wajah sampai ngerah ganteng lah turunannya wali mungkin wali disew mulai gerwong aku turunannya wali semua perkara ini itu memang iya memang Pak Hamka Pak Hamka yang terkenal itu wabutan wajah itu trauma mereka ibu ini ini cerita Pak Hamka ibu saya itu itu menyes gara-gara Abah itu Haji Rasul, Bapak Hamka Bapak Hamka kan jadi Bapak Kulau zaman menduk Mekah Hamka itu anaknya ngalim ini Hamka itu ketua Muhammadiyah tapi tidak ada yang diumur itu Hamka itu anaknya ngalim Haji Rasul itu Abahnya itu katanya sering dakwah pematang siantar di daerah-daerah di daerah-daerah sana Minangkabut selalu di daerah hanya dia pindah dari Jawa untuk mereka dan mereka putih untuk putih untuk masalah enggak lo dikembalai yang dikasih seperti oleh yang dikasih dikara daerah mulai untuk tembakan dengarkan kita mulai jadi di alasan apa alasan dari Rabi? mulai jadi kalau ada mobil ya musibatnya ada di sisi ini faham ya? ini zaman ini menyangkut apa? menyangkut apa? zaman jadi kalau sudah kalau sampaian sidik-sidik sunnah rasul pertanyaannya adalah masa kita naik inufa orang perlu menyi subhanallah di sahara lada lalu ada orang saudaka orang ini saudaka si sunnah rasul itu korma jadi kalau nabi tidak menyiapkan orang melarat itu korma jelas hadisnya nabi tidak menyiapkan korma tapi misalnya orang Indonesia kelaparan saya tahu tidak bisa korma beras itu rasul rasul saya ingin mengeluh tapi tidak ada kan yang bilang gitu orang Indonesia sudah beras itu maksud saya memaksakan korma jadi kalau nabi sudah kalau nabi sudah beras itu kalau nabi orang Arab kita sudah akan menyiapkan korma jangan mau kerja kasar jelas 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 jadi kalau beras itu sudah beras itu Anda akan beras itu kepercayaan hukum itu tetap berputar sesuai kontaknya kalau hukum itu berubah, kontaknya harus berubah hukum pas menemukan Innova tetap menemukan di sana jantung ini orang-orang orang-orang tapi menemukan Innova kalau misalnya nabi-nabi ketika kalau kaji nabi-nabi, yang tahu seperti imangan kalau sakit tidak masak kalau menemukan Innova dan marah Nabi ini buatan makan nabi-nabi ketika nabi-nabi jadi sunnah rasul maksudnya itu hukum itu tidak usah berubah tapi hal-hal yang gawang zaman, gawang tempat itu tidak usah berubah tidak usah berubah paham? berubah apa? itu berubah jadi Anda tidak bisa berubah ulama Anda tidak bisa berubah ulama itu malah salah seperti ini Anda bisa berubah suci dengan kebanggaan penduduk haram tentang Muhammad mengurus apa? tidak dan ini ini adalah yang berubah ulama Indonesia berubah ulama berubah ulama di Mekah Medina padahal ulama di Mekah Medina mungkin berubah berubah ulama Indonesia berubah tetapi sebut ulama ulama mungkin harus benar tapi kadang ulama benuman negara ciptaan negara ampun repot faham? saya merasa tidak itu misalnya masalah puasa saja masalah puasa awal Ramadan kan ada ulama yang versi pemerintah ada ulama yang tidak semacam-macam misalnya Naksa Bandiyah punya pegangan 3 hari sebelum kita kemarin Muhammadiyah terpaut sehari terus NU bareng Mek Negoro NU bareng Mek Negoro pasani pokoknya karena itu bisa mengikuti apa? bisa mengikuti apa? tidak jadi paham terus saya masalah masalah yang menjadi istirahat ulama itu sederhana satu alim-alim ke Indonesia dan alim ke Mekah apa? Medina itu sampai Kak Bain jadi kebanggaan sampai melintasi batas apa hukum ini melintasi batas apa hukum ngeri ngeri kelompok bolak-balik matur misalnya begini ya ada kelompok ekstrim yang mengatakan misalnya orang yang melakukan ini ini sirik oke kita sepakat salah tapi masalahnya kita punya meskipun yang ngomong ini ulama Mekah tapi kan kita punya kaedah ini rungok nontonan biar kita bisa tak korup ilham punya kaedah begini misalnya orang kafir itu kan menjadi islam karena ngelafatkan la ilaha ilaha masak wong islam sing bedino moco la ilaha ilaha di kafir mau krono punya kesalahan tertentu yang menurut mereka itu sirik bagaimana mungkin kita mengkafirkan orang yang melafatkan kalimat la ilaha ilaha yang orang kafir saja kalau ngelafatkan itu jadi mu'min kita harus pegangan itu meskipun yang menentang fatwa kita ini orang Mekah mungkin ulama nya saya sering ketemu ulama Mekah di magi-magi saya kan ya kenal kan ulama-ulama kan di kenal ya ditanya gitu gak mana ditakok saya kan sering mendukai tamu dari Arab ya takokannya pertama jalan-jalan sama saya ketemu rumah sakit rumah sakit itu lah apa itu apotek apotek di Indonesia simbolnya apa itu patung apa itu apotek ke rumah sakit itu simbolnya apa itu apotek ya aneh ya aneh kan apotek kan disana farmasi pengubatan tapi kok simbolnya apa kalau kodok-kodok yang kena simbolnya aku jadi aku jadi takok ini itu kan patung itu kan sirik pokoknya walhasil terus aku jawabannya orang yang merah kamu tidak 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 merah Pak Ensyi Muzady tahu ketua yang merah tahu takok itu mengarahnya merah jawabannya akhirnya yang menjawabannya kalau takok itu aku harap itu Pak Asim Anda ini ketua NU tapi kalah sama Muhammadiyah kampus Muhammadiyah itu banyak ada tulisannya Universitas Muhammadiyah terus Pak Asim ya mengerti memang banyak Universitas Muhammadiyah itu oh iya yang ada tulisannya Muhammadiyah itu yang miliknya Muhammadiyah lah yang tidak ada tulisannya itu milik NU padahal yang tidak ada tulisannya lebih banyak padahal Pak Asim ya tahu yang tidak ada tulisannya tidak harus milik NU tapi dia ini tidak nyongkong tidak ditanyakan tadi saya pernah ditanya farmasi saya juga kaget lho aku lagi sadar lho iya farmasi itu logo ini lho iya lho iya pengen kari hendak lho iya ya tapi terus saya bilang apapun itu Mbak Arani salah kan tidak bisa agama itu kan punya banyak terminologi sirik kafir maksiat dosa salah orang pilihan ini bahasa kan saya jemilah sirik ini maksiat ya kena tidak tidak saya tidak sepakat sama mereka itu begitu orang agama punya pilihan istilah sirik maksiat dambun kan sirkun maksiatun ismun khotiatun zalatun kan banyak tapi mereka ketika dia lagi mengakui ternyata ulama Indonesia alim-malim ya seh ya intinya saya terjemah bahasa agama itu kan banyak ada sirik ada maksiat ada ismun ada khotiatun ada zalatun ada macam-macam Mbak milih salah satu jangan yang langsung sirik ya nyatanya kalau kita zina misalnya atau maling atau koruptor kita bilang rambun kan tidak langsung bilang sirkun kan kita tidak mendorong pasar sidik-sidik kan khotiatun yang meleset misalnya rujan kita lihat jalan-jalan 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 kan kenapa misalnya setiap kita salah kok langsung apa sirkun gitu kan ada bahasa selain apa sirkun jalan-jalan zaman Nabi itu begitu seringnya Nabi malah bilang itu hanya dosa atau maksia di Quran juga banyak misalnya berarti tidak semua kesalahan itu pasti kafir ada yang khotiatan atau isman paham ya terus misalnya ada istilah di Quran dan waladzi nastanibu naka bairal ismi wal fawah his kan tidak mesti langsung semua istilah kesalahan itu tidak apa tidak nah seperti ini anda jangan langsung bilang sepokoknya ulama Arab lu ya halim tiba ulama Indonesia ke Arab itu turunannya Nabi seperti ini turunannya Tunggul Amat wah ya repot dengan Quran yang mengharap turunannya Abu Jahal ya pirang-pirang seperti ini malah tidak mungkin turunannya Abu Jahal biayanya kita punya sejarah lebih baik ya kalau tidak sering gojokkan pesisisi Arab ya apapun itu kita punya sejarah lebih apa Mbah-Mbah Kura tahu mengusir Nabi ya Mbah-Mbah Kura tahu mengusir Nabi ya Mbah-Mbah Kura tahu mengusir Nabi tapi Mbah-Mbah tahu mengusir Nabi mungkin Mekah saya itu cerita ini itu bukan mengkritik atau menyindir kelompok tertentu dan kita trauma dengan peringatan Quran ini dulu Ka'bah juga kebanggaan agar seputar Ka'bah dianggap lebih benar jauh dari Ka'bah ya itu jadi Abu Jahal merasa lebih benar mengurumat Ka'bah kanjeng Nabi Muhammad orang rumat Ka'bah mengurumat Ka'bah mengurumat Ka'bah ketika terasing itu menurut itu menurut itu menurut yang menurut yang menurut itu menurut zaman Nabi diusir sanggeng Mekah yang menurut yang menurut yang menurut yang menurut yang menurut sebab ini itu yang paling masyur kanjeng Nabi ketemuti yang yang akhirnya di Medina disebut Beatul Aqbah yang menurut yang menurut yang menurut yang menurut yang menurut bahkan bahkan kelompok yang menurut dikirim Rasulullah itu ditulis yang itu Prasasti anti Muhammad itu ditempel untuk Ka'bah akhirnya Nabi menurut yang menurut yang menurut yang menurut ketika ini saat menurut ini Indonesia yang menurut yang menurut yang menurut yang menurut yang menurut itu yang menurut itu tetap ke diri kita Al-Makla dan Maka Maka Minan itu tidak ada sejarah besar selain sebagian ibadah haji Minan itu ditempati Nabi ketika diimbarku tidak boleh di Ka'bah Ka'bah di yang menurut yang menurut mustakbiri Nabi justru dengan adanya Ka'bah mereka yang menurut yang menurut yang menurut ini jelas mustakbiri Nabi ebil betil haram itu yang menurut ini ulama yang menurut saya lagi menurut saya yakin yang mengajikan di sini pun tidak siap dengar ini tapi berarti yang menurut yang menurut itu malah sekali orang yang menurut itu yang menurut yang menurut penjelasannya apa yang menurut tapi orang yang menurut yang menurut yang menurut yang menurut yang menurut yang menurut paham ya ini penting kalau menurut Minan itu bersejarah sekali karena zaman Nabi diusir itu menurut Minan sampai dahar godong-godongan akhirnya Nabi itu supat prasasti itu hilang pengumuman itu hilang setelah empat tahun atau tiga tahun dilalas di pangan rayap yang mengharap itu ada di dokumen tidak di file pokoknya pengumuman hilang ya hukumnya hilang lucu di pangan rayap hilang di aturannya ini ada pengumuman hilang itu tapi apapun itu saya sudah mengerti kalau saya mengukur kebenaran ini ulama Mekah Mekah saya keliru pada zaman Nabi yang mengerti yang mengatakan Ka'bah benar yang mengatakan Ka'bah yang mengatakan Ka'bah saya tidak mengerti orang ulama Arab yang mengatakan yang mengatakan Indonesia tidak mengatakan yang non-Arab tidak mengatakan Bukhari yang Bukhari dari Usbek dari Sobyat jadi kitab terbesar di dunia karena ada Mekah dan Medina tapi karena Usbekistan Imam Bukhari itu Usbek yang Bukhari yang Bukhari saya menunjukkan tidak ada yang ada ukuran benar karena saya alhamdulillah saat ini ini pun satu-satu saya mengatakan Mekah orang saya berarti saya salah saya berkajiran saya tapi Mekah tidak tahu orang lain berarti itu pun satu-satu tetapi terus saya mengatakan saya mengatakan saya 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 tukang satpam apa mulanya ada cerita orang Medina kaji ulama orang Medina orang Medina dikucup orang satpam dikucup orang tukang terolih dikucup jadinya dikucup tidak kesel jawabannya orang ulama pakaian Arab pertama pesawat dikucup orang tukang mencucup terus saya Pak Yahi kok banyak yang ulama dikucupan kabel coba supir taksi coba coba paham gitu terus ini masalah-masalah jadi ini jelas saya mau dalam barang suci kadang kesombongan mustadbiri Nabi Ebil Beytil Haram jadi orang bangga ke Ka'bah justru tidak ada yang semangat yang tiba-tiba dikenang minah wakhaifu minah mereka akobah maknanya akobah itu apa minah ini bersejarah sekali ini dikucup 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 jadi sejarah nabi ini kata sangat ini karena ini kakbah dikucup dikuasai Islam dikuasai tapi semangat semangat saya sering ketemu kaji saya berarti top berarti yang sombong dikucup jadi ini biasa saya kakbah kakbah saya kakbah nanti dikucup dan saya berarti yang berarti yang dikucup 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 jauh itu yang yang itu yang tidak dikucup kakbah bergogak maram berarti kak mungkiri ajaran Nabi cium jauh, paham ya, ya itu repotnya repotnya ngadepi orang namun, dalilah maram, wah agak ngampung orang maram, hukum ke maram maram mana maram coplon gua mulai, angkat maram coplon gua mulai ke lo nih, berhukum kemana-mana, maram maram ngurwe potongan nunggu, jadi ngiling-ngiling itu terus kue misalnya sholat khusuk terus jadi bangga ya ujub, karena ini ngajita sahuh penting, kue sudah kau bangga jadi ujub, kaya pal quran bangga jadi ujub, jadi kebenaran itu gak ngambuk kelola secara baik, jadi secara ikhlas itu jadi alasan kesombongan, jadi kak bayu barang ngapik, barang mulia dan disepakati jahiliyatan wa islaman jahiliyaya sepakat, orang islam sepakat, justru jadi kesombongannya tiang Mekah jadi kesombongannya tiang apa Mekah, ini ampun, ampun nanti terjadi karena sama nak ketemu Mekah itu beda aneh ya, itu niru Abu Dardak, kalau nggak ada pegangan Abu Dardak, Salman Al-Farisi, itu sahabat-sahabat kalau pertanyaan dibalik kan gini, misalnya Amerika atau Australia kan belum banyak orang sujud sujud di Mekah, sampai di Amerika, di Australia, sampai di Ka'bah, mereka untuk sholat tapi pertanyaannya, kue seneng di bumi ini pengiran kosong-sahabat sujud, sampai orang kosong-sahabat sujud seneng-orang kosong-sahabat sujud, kalau di Australia, kalau di Papua, kalau di kurang-kurang apa-apa, sujud jadi logika itu bisa dibalik taksilul hasil itu kadang kelihatan nggak baiknya Abu Dardak dan Salman Al-Farisi itu pernah hidup di Sam, jauh dari Ka'bah ketika Futuhat, zaman itu Sam belum banyak orang Islam ya perlu dicara, mayoritas masih Kristen Ortodok Sam, populer Samnya itu si Idina Umar pernah nyurati sama teman-temannya, sekarang Mekah dalam kekuasaan kita kalau kamu hidup di Mekah di sana anda bisa Tawaf, bisa sholat, dan sholat di Mejjid Kharam itu ke Alfi sholatin, dapat pahala seribu Nawa, sholat tapi apa jawaban para sahabat yang Wirup Teng Kufah, Teng Syam, Teng macem-macem Annal Ardolam Tukadis Ahad dan bumi itu masih banyak orang Abu Jahal itu lahirnya yang Mekah, tapi ya genduh Abu Lahab lahirnya yang Mekah, tapi ya genduh aku ingin mengekeh-ngekeh bumi ini Allah dengan apa sujud dan pertanyaannya gitu gue seneng pengiran tersantralisasi di Mekah apa seneng menyebar di seluruh dunia gue itu pertanyaannya nak dibalik seneng menyebar di seluruh dunia dan jawaban ini yang dipakai semua sohabat sehingga Alhamdulillah Islam perkembangannya cepat mergoh raseneng tersentralisasi di Mekah saya ini orang salah kaprah anggur Mekah itu hebat mergoh sholatnya padahal saya sholat saya mulai rasolat saya jik susuk saya mau ngajibah lul orang belah-belah kata kaji tapi tidak sholat bareng-bareng kaji tambah rasolat jik susuk kata sholat gue sehingga jadi sholatnya karena bodoh-baru sholat sholat padahal sholat saat duhur sholat sholatnya karena patang pulau Dino pengennya sudah seumur kalau kaji ini umur 50 tahun sholat patang pulau Dino berarti bodoh-baru patang pulau ini patang pulau ini sholat itu sepiring Dino itu tahunan itu sholat ngati-mati semua anak jantung ada dan kabin faham jadi kalau sukun ulama kita ya bisa salah kiai Indonesia bisa salah siapa saja bisa salah tapi jangan pernah pakai ukuran kesalahan mergawong ulama Mecca itu para Ka'bah mesti benar gitu ya kalau salah salah saja tidak usah pakai ukuran kedekatan Ka'bah dan jauh dari apa Ka'bah nanti tidak ada kita masuk mustakbiri tidak ada bih jadi ini ayat terlalu spektakuler ini ada peringatan kita lah sampai kebenaran itu diukur kedekatan-kedekatan yang saya katakan ini benar-benar tidak salah ini apa salah ini saya terangkan walawit tabal haqq ahwa'ahum lafasadati sama wa tuwal ardu wa manfi'in umpama kebenaran itu anut selera mereka nafsu mereka mesti dunia itu rusak dilenggeleng ini pegangan ini tasawwub yang ikhlas ini alim ojo geman jadi ulama itu anut seleranya orang awam merguna anut seleranya orang awam itu kebenaran menjadi hancur ini saya masyur kalau balik buatin bahasa cerita zaman Luqman al-Hakim itu pertama didik anak murohek murohek itu pertama rondok iso mikir kira-kira umur 1 tahun pertama didik luqman al-Hakim yang setunggal jangan aku tidak yakin kebenaran lakukan saja dan jangan peduli ambil omongan 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 seperti itu jadi ulama al-Hakim ayo melak ini masyur ceritanya ulama al-Hakim itu semacam keledai ditumpai ditumpai orang dari orang pasar ulama al-Hakim terkenal bijak jarang sitok ditumpai orang lor akhirnya terus selesai saya mendukung tuntun karena bapaknya bapaknya anaknya numpak anaknya numpak bapaknya numpak numpak terakhir jarang sitok dituntun orang lor terus anaknya orang lor orang lor orang lor salah terus kita lihat yang benar orang lor salah karena kalau dari kiai bingung misalnya dari kiai melarang itu dari trauma dari orang apa dari kiai orang lor orang lor orang lor orang lor orang lor itu resiko tetapi dari kiai suka itu resiko perkara ini ketika sholat itu sholat tenang lagi lagi sholat tidak tidak masalah tidak 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 ukuran sedang kiai sedang 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 orang lor saya sedang melarat itu saya yakin benar selaku yakin benar misalnya di mobil korupsi yang tangkep KPK itu benar paham saya melarat seturunan terlatih benar artinya terlatih orang lor sambat berarti melarat yang benar tapi melarat yang orang lor tahan tidak bebas jadi barang hak adalah selera karpe ini populer sekali itu merusak nah ini itu tapi meskipun sampai ras seneng hisap biasanya tiang-tiang NO ras seneng hisap ras seneng lah kudunga koniku ilmu ojo pepeh nabi itu percayanya ruqyah ras seneng hisap lah itu ojo anti ilmu imam subki itu orang syafi'i percaya hisap imam uzali itu percaya hisap memang kalau pendapat jumhur mendahulukan ruqyah mengalahkan apa? hisap tapi ulama syafi'i yang lebih percaya hisap ya banyak kayak imam subki imam subki malah berpendapat hisap itu kot-i, ya hisap yang akurat tentu ya, hisap itu kot-i ruqyah itu matnunah, alasannya meripat itu so sengkler orang terakhum itu menawa hidup ya dianggap hilal tapi nak hisap kan kot-i mulai imam uzali, mulai nyindir gitu, ini sindiran imam uzali saya ini sampai tak tahu kok ada gerhana bulan enggak jam waluh jam waluh bengi misalnya lama gerhana sekian sing gerhana samping kiri saya itu asar atau ada yang harus ngomong buat santrimu, kamu sholat gerana bulan itu berdasar hisab apa ruqyah hisab kan apa yang ingin ngomong santrimu kamu ada gerana bulan, ada karwah ada ruqyah gerak, ada orang-orang tetapi piwnya mau kamu bicara ngomongan itu itu dulu kalender apa tetap baik hisab kan maksudnya dari Mamozali bagaimana anda memungkiri satu ilmu yang menghitung gerana kawitannya sampai bahari detail, rohlah benar mujarab yang teruji berpuluh-puluh tahun kok menghitung dino orang-orang berpercaya, mau menghitung bulan yang cilik gerana ini berapa menit, akurat mengawiti sampai akhirnya akurat maksudnya menghitung dino keliru jadi yang percaya hisab ya banyak jangan karena kita tidak bisa hisab percaya rukyah gampang ilmu hisab jelimet anak-anak berarti anak suak daumah jahilu manusia harus dimusuhi barang yang meraih waktu dunia Qur'an ada yang meraih gunanya meraih gunanya meraih apa itu orang diwajah bulat-balik maknanya keliru maknanya meraih gunanya maknanya meraih orang-orang suka di mobil telur karena orang-orang meraih gunanya sepas untuk membeli telur tidak diwajah orang suka akan logika jika diluruh rusak saja yang ada tetap tapi rasanya apa yang tembaknya suka bahwa orang-orang mencari membeli telur makanya rasanya orang-orang rapi telur ha 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 repot, misalnya selera melarat itu repot dari nabi sepak aja, sepak aja nanti, nabi apa? perlu tapi ke toi jelas enak ke ibu, jemputnya tidak perlu apaga dia mobil terluku, karena seorang dibegitu sudah logikan jika dikakak, rusak sitak saja sitak, tapi tidak mau melarat kan tapi dia gunanya apa? jika dikakak, orang yang menganggir ya, makanya Allah tidak masuk sambung itu jadi khisab meskipun kita mengikuti ruqyah tetap harus menganggap khisab itu ilmu yang luar biasa buktinya kita percaya gerhana matahari ya berdasar apa khisab karena jaringan muzali agar orang istanahat tidak berlaku, tidak berlaku, terus berlaku, terus berlaku, terus berlaku, 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 berlaku jaringan muzali, jaringan muzali, tidak berlaku, tidak berlaku, tidak berlaku, tidak berlaku karena kita mengatakan itu, jaringan mencretir, tetapi tidak perlu prosil berkaitu ke Creative with Rukyah baru pelikat berlaku, Berkelah untuk saling berlaku itu hanya berlaku karena tadi jaringan muzali, bagaimana Anda memungkiri ilmu yang sudah terbukti apalagi ilmu itu legal wakot daruhumana zilalita alamu adada sini nanopo walhissab jadi piye wawai langit bulan tiga wainiku supaya kita ngerti nopo itu itu apun kalau kita terus akan kebenaran itu sampai bandingkan kalian ini kalau kita tidak cerita sedang fatwa fatwanya Sofyan As-Sawri ini kita akan menonton ada preman yang senangannya malak atau senangannya nakal senangannya minum senangannya tidak berlaku kerusuhan terus si preman tadi itu mau mati di padang pasir terus minta tolong air minum minta tolong diberi air minum Sofyan As-Sawri berpendapat tidak usah dikasih karena kalau dia hidup itu nanti jadi preman lagi nakal kalau nakal berarti anda menolong terjadinya kerusakan di bumi lagi pula api yang nakal lancar mati Sofyan As-Sawri api yang nakal lancar mati lancar mati lancar 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 terus yang satu lama beberapa tidak dia itu muter dia itu darurat orang darurat itu ditulung misalnya jadi dokter kecelakaan masuk ke takok ini oplosan Taurai misalnya beda partai ini sakt partai Taurai Taurai tidak ada yang fanatik BNU itu Taurai Muhammadiyah Muhammadiyah Taurai 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 dari ahli sunnah Rasul wah ini Raji Gautin rasa tolong mereka itu repot padahal menolong wang sunnah apa Rasul itu repot Taurai ada yang mati jelas Taurai 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 pendapat itu terus jadi dua kubu yang satu bilang tidak usah ditolong karena dengan nolong dia berarti menghancurkan peradaban karena dia berpotensi nakal lagi merusak tatanan lagi sehingga itu berpendapat itu era sekuler orang mesti lebih sepakat ditolong berarti dari hak asasi manusia hidup itu hak asasi manusia katus ngantin itu dulu itu jadi polemik kalau sekarang kalau tidak usah tabu ada yang berobat sekudu diobat tidak usah takok zaman ulama ada yang berobat ditolong ditolong kira-kira jadi kekuatan dari ini tidak usah obat yang mati misalnya ada yang berlambat ada yang berlambat sama diisi cara dokternya kok ada yang mati tapi sudah disini mati sudah salah waktu itu kita berlambat dan kita terlibat menolong orang saat ini era ini muntik termasuk kebenaran selera kudu selera orang tapi saat ini muntelas masjid ini muntelas masjid sekarang lebih gampang pokoknya kita tulung ditulung dan itu pun wala kita lebih ambak buat polemik polemik mulai ulama sampai saat ini paham terus kalau sukun matab matab macam di uji tapi tidak usah berlebihan ini ulama maka ini malah ini tokoh nasional ini lokal jadi harus benar apa nasional jadi saya alim misalnya tapi menurut tokoh ini TV-TV ini semua alim mau setengah wapal bukori setengah apal musuh tokoh populer yang TV jadi lokal apa nasional musibah di rumah anak bandingan lokal apa nasional artis yang elak ya wak waduk ayu gunung gidul ya wak kena rabih artis nasional yang ngoncong uru intune apa tokoh apa nasional dileng itu terus orang itu dua guru guru ini itu tidak duk termasuk dosa gede itu tidak sekat kiai nasional yang lokal maka musibah di Indonesia termasuk itu kiai alim lokal karena tidak populer disebut lokal dia sering masuk TV disebut nasional padahal kadang ilmunya besar tapi ketika polemik tersyukur ini nasional lokal saya sering ditang keletik tapi saya tersinggung pribadi tidak hukum tersinggung tapi itu sepuluh tersinggung banyak uang Islam ngaji mulai cilik kalau mereka hati 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 mereka kalau fatwa kan ngawur sekali buat ilmu buat ilmu sampai jangan ikut gitu yang pun itu ukuran kalau seorang ulama Indonesia ambil ulama Mekah tokoh nasional musuh inter nasional wakalah meneng langsung joba Indonesia internasional ulama Singapur bahasa kita seminar akal-akalan karena di Malaysia jadi seminar internasional misalnya wakil presiden RTK rapat RT padahal wakil presiden tapi kalau ditekani di Nigeria yang ngerah apa-apa di Indonesia seminar internasional ulama itu misalnya ulama internasional orang Indonesia terus malah jadi momok berarti kita mesti kalah karena kita lokal menghadapi ulama internasional wadal pahpoh rarapopoh ulama internasional jadi anekdot dikone ngukumi kerupuk dari sihir kekerupuk di jwilik bareng digoreng mulai dokwaget ulama internasional masyarakat haram hata sihir jadi orang Indonesia goblok kerupuk dari sihir karena aneh mangkuk kadang anekdot ya penting karena kadang kebab kebenaran diukur lokal internasional wadal ini serasa dijerak jirak ini wakulan rangno ngaji samiron mustakbir nabi samiron tahjirun mohon kalau terus akan dijerak dijerak parah, terus kucing makan anaknya ini biasa orang yang menatir roh macan kehidupan harimau kita discover itu lucu macan wedok anak cilik, dipangan macan lanang berarti pangan itu tidak pirang jam itu dirayu dari yang lanang membawa macan wedok dikumpulkan yang lanang itu gelap karena anaknya itu mati karena anaknya mati, kumpulkan padahal yang ngumpulin itu macan yang makan anaknya anaknya enggak ngerti di dendam bareng, anaknya di dendamkan macam, karena penggantan jadi kan bila anak macam apiklah, tapi juga penggantan tidak bisa biasa yang harus ditektir, kebanyakan akhir-akhir itu berarti jadi manusia ditektir diwira, seorang kaya kewan, kalilan sedek banget, kalilam sedek banget, utamai tak kidenau kita lelaki-laki masih sedek, maksudnya kita lelaki-lelaki masih sedek banget kita lelaki-lelaki masih sedek banget kita lelaki-lelaki masih sedek banget misalnya api banget, ini imma tak sekuruh, dan syukur kita lelaki Allah dan Allah sarasan untuk syaruna dan giring sirakabih Tufasuna dan giring sirakabih ditanggungan sirakabih Wa huwa di Allah yang aladhidhat yuhyi yang maringi urib sop Allah ini tidak mau coba tiang-tiang alim yang musul mengerti jadi wa huwa aladhidhi yuhyi sifat yang ada pada kita hidup itu tidak kita yang menciptakan tapi Allah yang menciptakan Allah yang maringi urib aslinya maringi urib tidak misalnya sampai manusia saya bisa mikir bisa jadi daging, jadi darah aslinya lemah kan, aslinya lemah tapi manusia, kalau lebih lemah bisa mikir, itu tidak bisa lemah kalau bisa mikir tidak manusia, ya bisa mikir padahal pertanyaan ini di balik manusia kalau bisa mikir, aslinya seperti apa lemah tapi tidak bisa lemah, sama sekali tidak bisa mikir tidak bisa jadi manusia lucunya ketika manusia sudah jadi lemah dari orang kafir, lemah itu tidak bisa menang, sudah jadi lemah di zaman manusia ini, kalau tidak lemah karena yang menyefati makhluk itu rugi menyefati tambah bodoh kan misalnya kita menyefati rugi, keriting, bisa mikir, bisa melaku, rugi mereka seperti yang menyefati, karena apa yang bisa melaku di sekalian karena apa yang mereka cek urib kalau tidak bisa mati, jadi lemah, kalau janggal dari manusia tapi seperti yang menyefati Allah Allah yang maringi rugi urib, Allah yang maringi manusia urib, bisa lemah berarti Allah bisa mengurip dan lemah, dia bisa mengurip dan manusia orang lemah, jadi manusia, jadi manusia, jadi lemah jadi mulai ini, orang yang menyefati Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa lazi yuhdi karena mereka yang menyefati manusia, kadang terjebak dengan sistem yang sudah berjalan, manusia bisa berpikir karena manusia lupa bahwa tanah juga bisa berpikir karena asli manusia adalah dari tanah akhirnya orang Islam mulai goblok masal, janggal ketika Anodawo sebut ini sekarang tafsir-tafsir yang sekuler orang-orang itu ketika Allah bersabda sama langit dan bumi maka langit dan bumi menjawab maka langit dan maka ya Allah, saya siap saya siap menerima perintah kau ini tidak bumi yang bisa ngomong, maksudnya disalul khal dia juga tidak berpikir, tidak bumi bisa ngomong dengan Allah dia juga tidak berpikir, dimana semua yang bisa berpikir tapi itu materi ini kau lemah kalau saya bisa mikir, itu tidak makan misalnya makan kedele, makan beras kedele, itu harus ditantur jadi mereka ditantur dan lemah berarti materi terbanyak di nabati itu dari tanah kan karena yang menggandakan adalah unsur apa? tanah terus dari darah, dari daging bisa mikir karena saya saat ini pusing, kalau tidak jadi tim penerjemahnya itu repot ulama kadus saya, kadus siapa saja yang ulama tidak janggal belas, tidak lemah bisa ngomong dengan Allah tidak janggal belas tidak bisa ngomong dengan Nabi, tidak janggal belas itu janggalnya apa? karena kita biasa dulu kekuasaannya apa? manusia yang bisa mikir, kita sepakat, tidak lemah lemah yang lemah itu, bumi itu tapi bareng kita jadi manusia terjebak sama karena yang bisa mikir, yang bisa ngomong, namun-namu manusia sehingga ketika ada kitab bumi didawi Allah ini terus bumi langit, jauh kholata atau ini tidak janggal, maksudnya hanya ngomong dengan Nabi, ngomong dengan Nabi, 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 Nabi sempurna ditanggung, mereka paham dengan Nabi, mereka paham-paham harus mengerti tapi saya bisa mikir sebabnya seperti kita hidup, sebabnya apa? saya menroh tidak tahu kan? ulama yang top-top di anak Arifi hidup itu tidak mati saya bisa lihat top-top di ulama saya, hidup itu apa? ya tidak mati saya bisa mengenai anak Arifi, sebabnya apa? saya tidak tahu, saya sudah menaruh sebabnya tidak melep, ya tidak apa? saya tidak tahu, saya tidak tahu saya tidak tahu saya tidak tahu kalau Melayu ini kapan? ya tidak saya tidak tahu ya dalamnya yang harus benar itu ini adalah yang menyebabkan dikatakan Allah Allah waladhi yuhyin malah ini nama walillahil asma'ul khusna fad'u biya orang kondungu namun nyebut asma'ul khusna kalau mau nyebut uang jadi ruwet maksudnya ini rawiridan asma'ul khusna tapi kepentingannya menunggu seolah itu mari rahmahanti faham harus mesti rahmahanti ini tak jamin maksudnya kondungu asma'ul khusna mergenyifati Allah luwi abadi contoh gampang saya pernah berpikir saya pernah berpikir maksudnya orang-orang masyar wong jutaan milyatan Allah boleh nyelesaikan itu milyatan wong misalnya begini ini contohnya orang nanti di neraka misalnya nanti kita-kita ini di neraka kan bengok-bengok diobong kok ijek urib terus kita janggal bagaimana mungkin ada kehidupan di tengah panas derajat panas yang berlipat-lipat jadi begini neraka panasnya pitong pulau pitong pulau lipatnya gini apa itu ada rokok ada soldera ada soldera panasnya rokok pitong pulau kok ijek ada kehidupan anda janggal kan karena normalnya manusia di obong gitu kan mati soal janggal kehidupan sama kan mungkin iwak itu seminar janggal manusia ada darat kok ijek urib arti ini tidak janggal kehidupan rakudung surau rakudung wihak itu janggal manusia di darat kok ijek urib uang itu janggal kenapa ijek urib urib sama-sama janggal tidak janggal manusia mergara namun japan pirang-pirang kalau contohnya bolak-balik tengah semut atau nyamuk itu nyamuk nyamuk di kuman itu kumannya di organ tubuh itu saya bisa bayangkan nyamuk jilis jantungnya ada pori-pori terus pori-pori itu sepira lalu itu sejak di kutu di kuman terus kumannya itu sepira terus organ tubuh itu sepira itu saya bisa mikir tapi nyatanya sudah urib sudah selingkuh sudah berdemenan nanti diturunan hasil itu terus kumpul alat kelamin tapi kalau nyifati Allah selesai bahwa ayat ayat bahwa ayat spesial mereka mengikuti Allah tapi kalau ayat ayat biasa 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 dan dia malah ayat yang spesial namun membicarakan sifatnya Allah disebut walillah hil asma'ul khusna kita tidak pernah melihat kalau sudah jadi makhluk kita menjadi bodoh ujub-ujub sebab urib mergumangan ramangan mati sebab urib kok mangan saya pertanyaannya apa mangan tidak urib paham ya tapi kita biasa bodoh masal sebab urib mangan narah mangan narah mangan tapi ngomongan bodoh masal ya orang ngomong kabel sebab ulama kan ngerti keliru tapi ngomong sok suci akhirnya ulama terus bingung terus jari buju kologus dengan urib kabel tapi kita orang paling bingung tidak ngomong orang ini ya mulai aku rapi aku rapi gatan kabel karena ini kita bujol ada kitab kita orang tahu kalau gelang bujok koregan juda anak kalau kitab bilang balik tukun larang lemari larang wah itu dua dua kitab hati 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 abid imam waz al-zali ini setiap khal bapak saya tumbas itu sejauh exemplar tidak cita seperti itu bidaya itu hidayah saya lalih jumlah bareng saya musnad du ahmad saya tidak katakan 4 4 4 seri 4 saya punya adat kitab itu beli beberapa citaan takut saya kalau ada salah cita itu melihat yang lainnya bareng saya musnad du ahmad tergani rong juta wala ngatus dinyak wajib pulau nah ini rangan kelar tuku 2 berkara ini rangan seperti setan tapi ternyata saya beli pesan di libanan ya dapat jadi semua orang di 2 berkara tuku di indonesia buat nanti nadanya di libanan pesan sangking seneng saya sama ilmu dia ngotor dilawan orang yang tak krip menunuk menunuk buka makanya kalau menjelaskan sunnah rasul itu yang komprehensif sunnah rasul itu macam-macam serbanan itu ya sunnah rasul tapi sholat sarongan sampai dicangcut sunnah rasul nabi pernah melakukan itu piye diantara sunnah rasul mergok kita kelartuku karena kelartuku api biye kalau ini keluar terang jaber nanti sholat yang iratabihin ini gak serban gak coba bareng dicawain dalam masjid ini sholat sarongan tapi ini juanggal aku ini ben wong bintu itu roh kabe ya jabir ya sahib rasul illah bukankah serbanan itu sunnah nabi ya sunnah nabi plus mergok kelartuku itu wong itu 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 jaber terus wong nak mati kafannya rapet orang dia rapet cerita zaman sayyid hamzah kabunda itu ahab bun silah rasul lelah itu kafannya cukup di kemulondase kita 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 pakaian lengkap terus terus sawangannya sidik sunnah rasul sunnah rasul itu semua yang tahu dilakuin nabi termasuk nabi pernah sholat dalam keadaan takut pernah sholat tidak bisa wudhu pernah sholat dalam tekanan termasuk pernah sholat mau ngangguk lambi setung kan paham gitu semacam-macam misalnya sudah sunnah rasul mereka kelar sudah sunnah rasul termasuk sunnah rasul kelaparan nganti ganjil weteng wanita ujung-ujungnya kita nyebut sunnah rasul yang asik-asik sudah kamu kan gagah gagah dilem mesti di duit saya saya milih sunnah rasul dibedak-bedak uang 10 tahun terus makan weteng diganjil orang menang-menang saya lakonis terlulas tahun orang poligam perlu dikai pertanyaan sunnah rasul itu itu berbujo pertama mati orang roh kabin nabi garwana kata itu berkata kapunut apa suguh jawab maun kapunut misalnya pertanyaannya yang poligam berbujo mati apa serah ke susu apa berbujo mati 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 berbujo mati biasa rasul 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 tidak persis pertanyaannya persis tidak berbujo itu berbujo mati itu berbujo mati biasanya kenapa apa pengen pengen itu berbujo lakukan apa pengen ya mereka tidur mereka tidur hilang pengen itu harus hilang tapi orang-orang suci sini-sini karena itu tadi nanti kalau pertanyaannya rasul itu tidak ada kata poligami pasca khotijah apa apa macam-macam itu biasa sama orang-orang 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 jadi jujur itu sunnah rasul jujur sunnah rasul nabi itu sederhana kenapa orang-orang nikah fainah aghentulil basur waksonu lilfarji tapi orang-orang rasanya orang-orang itu rabbi ingin rabbi juga nabi sederhana nabi aghentul lilbas waksonu lilfarji sebab butuh rabbi itu tidak 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 tapi orang-orang ini berlebihan seles sholah sholah dewa waksonu nabi ini ini lama si bojo melek bisa merodoksi tapi tidak kuat kan bojo itu tujuannya kemudian umat capapan buk rabbi panjang kabik tetap merodoksi wang tapi itu tapi tetap berlebihan apa ayo sudah berlebihan di bia sama niru nabi kenapa kalau nikah di lilfasor waksonu lilfarji dia nikah tidak rasanya karena orang-orang hormat ibu jumu tidak tidak rasanya jadi orang-orang senang tenang orang-orang rasanya termasuk sebab marat masyarakat saya syukur sebab rasanya rasanya melarat tapi dua-duit dua-duit rasanya langsung wali karena ini kesempatan karena orang-orang itu yang dilupakan yang dilupakan melarat yang dilupakan orang-lanang ganteng di jauh ada orang-orang gelap artinya syarat rasanya jadi wali saya kesempatan tapi rasanya tapi orang wali tapi di kesempatan rasanya itu wali padahal jadi kesempatan orang-orang juga tahun marat jadi orang-orang itu gampang jadi wali pokoknya rasanya rasanya masyarakat wali rasanya terus pokoknya usaha rasanya gampang jadi orang-orang orang-orang mengerti orang-orang mengerti orang-orang menganggap quran itu datar kalau quran nyifati Allah berarti ilmu tertinggi karena ilmu tidak berbalik untuk hukum makhluk sudah dirancu manusia bisa mikir itu semuanya yang bisa mikir manusia lemah padahal manusia bisa mikir di Allah saking lemah tapi kalau menyefati Allah wala ya keras kalau apa yang lemah ya keben apa yang menyebabkan ketika itu itu keben sehingga saya berpikir ini tidak janggal misalnya mujizat Nabi Musa ada orang dipateni tidak diketahui pembunuh kan kamu ngembelah sapi barang ngembelah sapi itu buntutnya diketok disabit yang mati bisa tangi ya saya harus janggal kan janggal ini malah jari Nabi Musa seperti repot apa yang sapi tidak pedos barang apa itu apa itu pedos barang nabi isya modern tidak mati ditakai nabi nabi Muhammad modern tidak terima kasih Allah kekuasaan Allah tidak mati tidak 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 pertunjukan apa mati malah keselam Nabi Muhammad anggap modern tidak ribet saya nabi Nabi Musa saya ribet saya bukti kekuasaan Allah tapi disembelah bentuknya diketok di sebelah yang mati terbunuh tidak diketahui pembunuh terus tangi terus ngomong yang mati aku ribet nggak ribet Nabi isya ribet mati ditakai jadi saya menunjuk kekuasaannya Allah ribet Nabi Muhammad paling ribet Allah tidak hilang bumi tidak guna bukti kekuasaannya menak dan tawaras akhirnya mati diberkramat ini perkara ini sudah cukup itu lu kenapa saya mau Malaikat Jibril untuk saya milih kramat di orang yang panjang kramat saya milih orang yang 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 tambah yang Allah yang terkenal terkenal saya tidak pede harus di mulia dengan penge meskipun saya tidak terima saya tidak ditantang saya tidak 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 urusamu barangkulau tantang ayo pasut-pasutan mandi wah mantan-mantan luwis didengar ulama jadi yang lain-lain terus nak pancian orang mati bisa omong dibukti ayatnya Allah mesti luwis jadi bukti alam-alam jadi apa? bukti logikanya gampang, manusia bisa mikir manusia apa? lemah ya, berarti lemah ya bisa mikir artinya misalnya Allah merasa lemah ya bisa mikir, ya bisa mikir terus ayatnya apa? sumas tawa ilas sama iwahya apa? dukhanun faqa lalaha walil ardi tiyatau'an awkarha terus apa? langit bumi maturnya pengiran gusti, kulo, siyap, nurut ambil apa? jeneng-jeneng yukhiyiku nguribna sapa Allah wa yumi itu lhanmaringi kabundut sapa Allah walahu lhaniku kedua Allah sarasan ikhtilafu laliyutai yang mengatur sulayana bengi wanahari dan rinok bisawadik dan ireng walbayadik dan putih dan ziyadati dan tambah dan nuksoni dan kurang afalatakkilu nanoto orang nangani sirwakabe sun'ahu yang tindaklah alhamdulillah alhamdulillah subhanallah wa bihamdihi wa riudho nafsi wa zinat arsi mulai alhamdulillah alhamdulillah subhanallah wa bihamdihi Adada khalaqihi waridah nafsihi Wazinata arsyium Adada kalimati